Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-105 di Kota Bengkulu berhasil membangun jalur evakuasi bencana yang menghubungkan Kelurahan Padang Serai dan Kelurahan Sumber Jaya di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sepanjang 1,3 km. Selain itu, Kodim 0407 Bengkulu sebagai pelaksana juga membangun dua jembatan penghubung dan perbaikan beberapa fasilitas umum seperti tempat ibadah. Salah seorang warga menunturkan pembangunan jalan baru sangat dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih, dampak bencana tsunami yang mengancam kawasan ini membuat warga bisa menyelamatkan diri dengan cepat menuju lokasi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Bapak Wahli Kota, Ketua DPR dapat menganggarkan kembali untuk peningkatan jalan kami itu di jalan asfal karena itu jalan evakuasi. Nah, sekarang sudah badan jalan sudah tembus, sudah tidak ada halangan lagi. Kalau kemarin jalannya, jalan apa, kalau kami bilang itu jalan tikus, jalan 1 meter, sekarang sudah 8 meter. Kami sangat berterima kasih. Sementara itu, Kasdam 2 Sriwijaya Brigjian TNI Safrial mengatakan, TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat dalam menjaga kemanunggalan TNI dan rakyat. Nah, tentunya juga ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dengan jalan ini terbuka, tadi saya coba tanya Pak RT, sangat signifikan sekali. Kenaikan harga tanah itu jelas salah satu dampak positif. Nah, tentunya kita mengharapkan kegiatan ini, jalan yang sudah dibangun salah satunya ini dijaga, dipelihara oleh seluruh masyarakat di sini, Pak RT, Pak RU, dan mengajak masyarakatnya. Diharapkan dengan dibangunnya jalan baru ini memberikan dampak positif kepada masyarakat.